Kalau kita simpulkan bah itu hidup itu sebetulnya cuma empat hal Manusia semuanya itu cuma melakukan empat hal Ya satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi hari ini berjumpa kembali bersama Abah dan Abah Alhamdulillah Abah Jadmiko sudah berkenan hadir di studio Dengan semangat yang luar biasa Assalamualaikum Abah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya ini Baik Abah Seminggu kita tidak bersuah Iya Banyak sobat pokok yang menanti-nanti Apa Seperti biasa Pada pagi hari ini Kita Ngobrol santai Yang kita berharap Apa yang kita Obrolin ini Ada manfaat Ya khususnya Bagi diri kita Sendiri Ya umumnya Bagi sobat pokok yang ada di luar sana Sobat pokok yang berbahagia Pada pagi hari ini Satu tema yang barangkali nanti kita diskusikan Ini terkait dengan kehidupan nyata tentunya Apa Apa Kalau kita amati ya di akhir-akhir ini mungkin sepuluh tahun kebelakang Ini terkait dengan Terkait dengan Apa namanya Kehidupan di masyarakat yang terkait dengan perkawinan Ini kalau kita cermati Atau kita googling Kita cari Ya remaja Ataupun apa ya Generasi kita sekarang ini itu Lebih Enjoy Kalau Hubungan Antar sesama itu Tanpa ada ikatan Ini tentunya Ada sesuatu yang barangkali perlu kita pahamkan Hal seperti itu Ada Efek Yang Nantinya akan beresiko Yang tentunya ini harus kita selalu sampaikan Atau kita Kita pahamkan kepada Khususnya generasi-generasi kita yang akan datang Gimana ini menurut Abah Jad Nikon Sementara hari ini Aku ustaznya ya Jadi bikin ini bah Perbedaan antara Makhluk satu dengan lainnya itu Kadang-kadang Sangat spesifik Artinya Memang Manusia Viah Sanitahuin Artinya memang Aku ciptakan Sesempurna mungkin Ya Kesempurnaannya Luar biasa Salah satu perbedaannya Karena manusia itu Akan dimintai tanggung Jawab-jawab Kalau kita Simpulkan Bah itu Hidup itu sebetulnya Cuma empat hal Manusia Semuanya itu Cuma melakukan empat hal Ya Satu Makan Ya itu jelas Semua belum makan Karena untuk Apa perkembangan Untuk perkembangan Ini tadi belum makan Oh iya Nanti makan siang Yang kedua Minum Ya kan Ya Makan Makan Minum Kemudian Akibat dari makan Dan minum itu Kemudian kita penuh Dengan gisi Nah disitulah Kemudian Allah Memberikan Kewajiban Untuk berkembang Pihak Ya Karena sudah makan Dan minum Akhirnya kita punya nutrisi Punya semangat Punya sahabat Sehingga berkembang Bia Maka Manusia itu setelah makan Dan minum Yang ketiga Pasti hubungan biologis Ya Ya kan Nah Yang keempat Istilahat Tidur Maka sesungguhnya Kenikmatan di dunia itu Sebetulnya hanya Empat Makan Minum Hubungan sahabat Tidur Makan Minum Hubungan sahabat Tidur Terus berputar Terus ya Itu Semua makhluk Ya Hanya kemudian Ketika kita menjadi manusia Kan Diberikan tanggung jawab Untuk apa kamu makannya Bagaimana cara mencari makannya Untuk apa kamu minumnya Dan untuk apa kamu berhubungan sahabatnya Dan untuk apa kamu tidurnya Ketika tadi masalah perkawinan Berarti kita masalah kenikmatan yang ketiga Ya ketiga Ketika tidak ada tanggung jawab Maka ya sama dengan hewan Selesai Menyalurkan Sahabatnya Selesai Artinya tidak ada martabat sedikitpun di sana Kalau memang kemudian Setiap kasih sayang Antara dua orang Itu kemudian tidak ada aturannya Tidak ada tanggung jawabnya Ya berarti martabatnya seperti hewan Ya Maka di dalam Islam Itu Ada sunnah yang namanya sunnah berkahwinan Supaya mengatur Supaya mengikat Agar anak ini Agar makhluk ini punya keturunan Punya martabat Punya kewibawaan Kemudian punya Kekuatan Keimanan Dan lain sebagainya Yang lebih penting lagi Bergembang biak Untuk mengisi kehidupan dunia ini Supaya tetap bisa berlangsung Semuanya itu butuh keamanan Kamu anakku Yang sana Anaknya sana Tanggung jawabnya kan masing-masing Ya Ketika tidak ada aturannya Anaknya siapa Anaknya siapa Siapa yang mau bertanggung jawab Nah makanya dalam Islam Kemudian disuruhkan Anikah 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 itu supaya Ada pembatasan Dengan makhluk yang lain Bahwa Dia milikku Sehingga ketika nanti Dia mempunyai anak Anakku Jelas Aku wajib untuk Ngasih makan Ya kan Untuk pendidikannya Untuk pendidikannya Aku wajib untuk Menjaga keturunan Yang ada Karena itu keturunanku Nah kalau adanya Cuma hubungan bebas Tidak ada ikatan Pernikahan Terus Bagaimana cara Melangsungkan hidup ini Nah itu loh Bahan Angganya Ini Islam menawarkan Suatu Ada ikatan Mau apa enggak Biar Tanggung jawabnya itu Masing-masing jelas Ini Yang terjadi Sekarang ini kan Banyak Mereka-mereka Yang Punya Pemahaman Punya Pemahaman Bebas Bebas itu dalam artian Tidak mau Dengan adanya Ikatan-ikatan Seperti itu Enggak tahu Ini Faham dari mana Tetapi Banyak itu Kalau kita lihat Di dunia Medsos Itu ya Yang mereka punya Grup-grup ini Itu dan sebagainya Yang indikasinya memang Enggak mau Terikat Aku maunya Bebas Itu Ini Bahada Satu Wamin Ayatihi Al-Bidah Yenayat 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 Di antara Tanda kekuasaannya Ia ciptakan Bagi kamu Pasangan Agar kamu hidup Tenang bersamanya Dan cinta Kasih Sesama Kamu Nah ini kan Sesungguhnya Yang demikian Itu merupakan Tanda-tanda Kekuasaannya Bagi kaum Yang berpikir Jadi memang Tujuan Perkahwinan Supaya Kamu Tenang Liat Lintas Kunu Ilaiha Supaya Kamu tenang Bersamanya Cinta Kasih Terlindungi Terlindungi Artinya Memang Apa Namanya Kebebasan Itu tidak Membuat Orang lain Kemudian Berbuat Aniaya Kepada Kita Coba Kalau tidak Ada Perkahwinan Tidak Ada Batasan Toba Maruzatuhullahu Emra'atan Salehah Barang Siapa Yang Diberi Rezeki Oleh Allah Seorang Istri Yang Saleh Sesungguhnya Dia Telah Ditorong Separuh Agamanya Dan Hendaklah Ia tinggal Bertakwa Kepada Allah Pada Separuh Yang Lainnya Jadi Kehidupan Ini Ternyata Separuh Daripada Agama Ini Adalah Perkahwinan Kita Mendapatkan Istri Yang Salehah Itu Adalah Merupakan Kunci Kebahagiaan Ada Laki Hadis Yang Lain Kehidupan Manusia Ini Ada Tiga Kebahagiaan Manusia Ini Ada Tiga Bah Katanya Berarti Enak Banget Simple Tempel Sekali Yang 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 Pertama Almar Atus Salehah Yang Pertama Kebahagiaan Itu Terwujud Dari Istri Yang Saleh Satu Yang Terwujud Dari Istri Yang Saleh Berarti Harus Nikah Ya kan Tapi Kalau Kalau Tidak Ada Ikatan Pernikahan Maka Ada Satu Unsur Kebahagiaan Yang Tidak 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 Kemudian Yang Kedua Kata Rasulullah Kebahagiaan Itu Adalah Dari Terwujudnya Rumah Yang Baik Rumah Yang Luas Rumah Yang Banyak Tamunya Rumah Yang Penuh Dengan Keberkahan Berarti Kan Memang Ada Batasan Yang Ketiga Kebahagiaan Itu Karena Dia Mempunyai Almar Gabus Saleh Kendaraan Yang Baik Untuk Persilaturahmin Kesana Kemari Ada Lagi Hadis Dari Rasulullah Ini Luar Biasa Bagi Seorang Mumin Sesudah Bertakwa Kepada Allah Tidak Ada Yang Lebih Baik Daripada Mendapatkan Istri Yang Soleh Setelah Ketakwaan Kepada Allah Tidak Ada Barang Yang Lebih Baik Kecuali Urusan Istri Yang Soleh Karena Memang Dengan Istri Yang Soleh Itulah Pusat Dari Segala Kebaikan Kenapa Malah Memilih Hubungan Bebas Kenapa Malah Tidak Mau Ikatan Yang Baik Yang Resmi Yang Resmi Yang Ditawarkan Terbalik Pemahaman Mereka Yang Selama Ini Barangkali Punya Pemahaman Bebas Jadi Bebas Itu Tidak Akhirnya Atau Efeknya Kebahagiaan Itu Tidak Bisa Didapat Secara Agama Sudah Disampaikan Ataupun Sudah Ada Hadis Ya Yang Perlu Kita Pelajari Lebih Detail Berarti Setelah Keimanan Itu Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Baik Kecuali Urusan Pernikahan Ini Banyak Sekali Bah Hadis Tiga Golongan Yang Berhak Ditolong Oleh Allah Yang Pertama Al-Mujahid Fisabilillah Pejuang Di Jalan Allah Ini Jaminannya Ditolong Oleh Allah Wal Muqatibu Allati Yuridul Ada Yang Kedua Adalah Ini Sudah Gak Ada Apa Yang Di Tempat Kita Budha Yang Ingin Merdeka Memperdekakan Budha Ini Dijaman Sudah Memang Ya Apa Dijamin Oleh Allah Diberikan Keberkahan Yang Ketiga Adalah Orang Yang Nikah Karena Menginginkan Dirinya Menghindari Zina Nah Itu Dia Jadi Banyak Hadis Yang Terkait Dengan Ikatan Pernikahan Jadi Kenapa Mesti Kita Harus Mempunyai Pahaman Yang Bebas Ketika Kita Nikah Jadi Jaminan Allah Subhanahu Wata'ala Ditolong Sama Allah Tadi Kebahagiaan Punya Apa Namanya Salah Satu Salah Satunya Adalah Istri Yang Sholehah Berarti Kita Harus Ada Pernikahan Atau Ada Tali Pernikahan Kemudian Yang Ditolong Nanti Oleh Allah Salah Satunya Itu Adalah Yang Menikah Karena Ingin Apa Namanya Menghindari 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 Dari Barang Haram Menghindari Zina Dan sebagainya Jadi Itu Apa Perlu Sobat Vok Pahami Teman-teman Semua Yang Memang Kalau ada Di antara Kalian Mungkin Saudara Kita Tetangga Kita Yang Punya Pemahaman Bahwa Kebebasan Itu Salah Satunya Adalah Tidak Harus Punya Ikatan Pernikahan Ini Ini Perlu Diluruskan Jadi Itu Maka Kalau Punya Pemahaman Seperti Itu Dijamin Anda Tidak Akan Mendapatkan Kebahagiaan Kebahagiaan Dunia Tidak Akan Ini Malah Ada Quran Bah Tidak Tidak akan mengkayakan mereka jadi jangan takut ya salah satu jalan kekayaan itu ternyata dengan menikah secara resmi tentunya itu ada peluang kita untuk mendapatkan kekayaan yang lebih ya sering kita jumpai sih teman-teman kalau kita ketemu gak tau kenapa setelah menikah itu ada aja penambahan apa namanya kekayaan yang didapat itu dari beberapa teman yang kita sering ketemu itu banyak yang memang menyampaikan hal seperti itu jadi ini fakta nyata dengan pernikahan itu ternyata menarik menjadi magnet menjadi magnet untuk rezeki ya rezeki yang nanti bisa kita manfaatkan dalam kehidupan nah tentunya nikah yang memang dilandasi dengan ketakwaan kita kepada Allah SWT jadi yang masih punya hak pemikiran bahwa bebas itu enak bebas itu bahagia ya tolong diperhatikan ya digarisbawahi bahwa kebebasan tidak selamanya itu menjadi suatu kebahagiaan atau mendapatkan kebahagiaan tapi ada ini ya masih diantara kita itu masih berpahaman seperti itu bebas lepas ya ya pokoknya mau mau hubungan ya sudah lah hubungan seperti biasa pokoknya aku suka kamu suka kita lakukan nanti gak suka ya sudah selesai dan sebagainya itu masih ada hal seperti ini tapi untuk menuju ke jenjang pernikahan itu nampaknya masih masih ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk itu ya kalau ingin bahagia di dunia ya segeralah itu dilakukan bukan begitu apa ya jadi memang apa ya aturan itu dibuat justru untuk membatasi diri supaya tidak mentolimi orang aturan juga dibuat untuk supaya orang lain terbatasi untuk tidak mentolimi kita nah ini kan harusnya begitu misalkan ada cerita itu pada seorang yang ya Rasulullah saya apa namanya ikut engkau dalam beberapa apa namanya semuanya tapi saya tidak bisa meninggalkan zina ya Rasulullah kemudian Rasulullah mengatakan ya sahabat dia ngomong sama sahabat lain maukah kau zina dengan ibunya ini langsung dia ya Rasulullah orang yang zina dengan ibuku pasti akan aku penggar lehernya ya kalau begitu dengan anakmu orang siapa yang menyentuh anakku aku penggar lehernya ya kalau begitu dengan bibimu barang siapa yang menyentuh keluarga ku dia menghina keluarga ku dia menindih martabatku aku penggar lehernya nah ini kan Rasulullah kemudian berarti kamu tidak adil ketika kamu zina itu pasti menzinai ibu seseorang mesti menzinai anaknya seseorang mesti menzinai keluarganya seseorang kamu mau bebas tapi begitu orang lain mau menyentuh keluarga kamu kamu tidak boleh jadi kadang-kadang kebebasan ketika diartikan pada diri kita memang iya kita akan bahagia tapi kalau orang lain kemudian ikut-ikutan bebas kan kita tidak semangat makanya kemudian kita ada aturan supaya apa dibatasi setiap orang mempunyai bahagianya diri sendiri begitu bah baik jadat sekali lagi kebebasan itu bukan menjadikan tidak akan menjamin kita bahagian bebas sesuai dengan kehendak kita itu tidak akan menjamin anda menjadi bahagian tetapi dengan apa namanya aturan-aturan yang memang sudah disampaikan kita melalui nabi kita itu sepatutnya kalau ingin kita mendapatkan kebahagiaan di dunia karena mau ngapain sih kita hidup kalau tidak mendapatkan kebahagiaan ya tentunya harapan kita bahagia dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat itu yang kita harapkan tidak hanya kebahagiaan yang memang nampak nyata sekarang ini yang menurut kita nyata kelihatan seperti ini bahagia tetapi menerjang aturan-aturan yang memang sudah disertakan bahagia semua itu bahagia semua dengan kita melakukan pernikahan apalagi istri yang kita dapatkan itu adalah istri yang soleha itu sudah merupakan separoh separoh kebahagiaan ataupun apa namanya ada kebahagiaan itu sudah sudah nampak di depan kita tinggal kita mencari selanjutnya yang bisa kita apa namanya explore lagi bahwa hal-hal tertentu yang sekiranya itu bisa kita lakukan sahabat-sahabat yang berbahagia yang tentunya teman-teman bisa sedikit memberikan pengertian pada diri kita sendiri bahwa kebahagiaan sesungguhnya itu adalah kebahagiaan yang memang ada aturan aturan-aturan yang memang sudah di apa namanya sampaikan sudah diajarkan oleh Nabi kita itu memang selayaknya kita ikuti dengan baik supaya kebahagiaan itu bisa kita dapatkan ini 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 terima kasih Terima kasih.